Halo guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi sama saya, John Itung. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengganti LCD touchscreen untuk HP Oppo Reno4 atau Reno4F di tanganku ini Reno4F. Tapi di video ini saya akan mereview LCD-nya ini guys ya, bagaimana kualitasnya dengan harga yang ditawarkan, apakah worth it untuk kita beli, kayak gitu kan. Nah oke, coba kita lihat dulu, coba kita keluarkan dan ini no fingerprint guys ya. Oke, kalau yang original itu bisa fingerprint, kalau ini tidak bisa fingerprint. Oke, ini akan kita review, saya akan langsung skip aja ke pemasangannya untuk video pemasangannya. Link ada di deskripsi guys ya. Oke, kita skip dulu langsung ke pemasangan guys. Di sini LCD touchscreen-nya sudah kita lemkan ke HP-nya dan lemnya sudah kering. Oke, di sini kita lepas dulu solasi kertasnya ini. Kita lepas dulu bang. Ini untuk pengeringan maksimal semalam-lamanya, sebenarnya 3-4 jam bisa guys ya. Itu bisa langsung dipakai tuh, tapi tetap disolasi ya. Kalau pengen digunakan HP-nya, gunakanlah solasi yang bening supaya layarnya kelihatan. Nah ini jangan sampai ada tekanan terhadap LCD touchscreen-nya ini. Ini hanya menempel gitu aja, supaya LCD touchscreen yang kemarin lemnya belum kering itu tidak bergeser-geser. Jangan sampai ditekan. LCD touchscreen itu tidak boleh ada tekanan, takutnya akan mengganggu fungsi LCD touchscreen itu sendiri ya. Fungsi dari LCD touchscreen. Oke, di sini sudah kita hidupkan HP-nya guys dan kita akan review guys. Berapa harganya bang sebelum kita lebih jauh? Oke, di sini saya beli pada saat saya beli harganya Rp220.000. Ini in-sale kualitas TFT Rp220.000. Jadi di video ini saya kasih judul review LCD touchscreen HP OPPO Reno4F merek Huston seharga Rp220.000. Oke, di sini coba kita buka harganya berapakah sekarang? Apakah ada penurunan harga yang signifikan? Oh, ternyata ada penurunan harga guys ya. Dari Rp220.000 turun ke Rp188.000. Berarti turunnya itu Rp32.000 kok gak turun dari saat kita membeli ya. Kok ini baru turun? Oke lah, gak apa-apa guys ya. Dan terjual udah 480 pieces terjual dan ratingnya Rp4,6. Bagaimana kah kualitasnya untuk LCD touchscreen yang saat saya beli harganya Rp220.000 ini? Untuk HP OPPO Reno4F merek Huston. Dan saya cari untuk LCD touchscreen yang bisa fingerprint. By the way, ini kagak bisa fingerprint guys ya. Saya cari yang bisa fingerprint. Itu yang seperpat harganya Rp2.000.000. Saya tanya kepada yang punya HP. Apakah mau beli yang begitu? Katanya mending saya beli HP baru. Kalau ada yang seperpat, walaupun gak bisa fingerprint, kagak apa-apa bilangnya. Nah, ya sudah. Kita belikan yang ini guys ya. Seharga Rp220.000. Tapi dia bayar ke kita bukan Rp220.000 guys. Karena di sini ada ongkir, ada ongkos. Jasa kita untuk memasangkan LCD touchscreennya ini ke HP-nya. Jadi lebih dari Rp220.000. Intinya seperti itu. Dan kita akan mereview LCD touchscreen. Seharga Rp220.000 ini yang saat saya membeli harganya segitu. Nah, kalau sekilas. Oh, ini kita lepas dulu guys ya. Ini merek Huston. Ini kita lepas dulu. Wih, dih. Kalau kita lihat guys, gambarnya bagus ya. Tidak ketahuan bahwasannya ini yang seperpat. Kalau dilihat sekilas secara. Di sini, kalau kita lihat dari pemasangannya ini. Kita lihat dari tampilan fisik. Tuh, bisa rapat. Bisa presisi. Serapat mungkin guys ya. Tuh, padahal. Tanpa ada tekanan pada saat kita memasang. Dan memang gak boleh ada tekanan. Takutnya mengganggu fungsi LCD touchscreen ini sendiri. Oke, di sini kita bisa lihat. Ini, teman-teman bisa lihat. Ini rapat. Presisi. Bagus. Tidak ada kerenggangan yang terjadi. Pada pemasangan LCD touchscreen OPPO Reno4F ini. Yang merek Huston. Seharga Rp220.000. Saat saya membeli. Dan harganya sudah turun sekarang. Oke, kita lihat sekilas. Dari segi tampilan fisik. Dengan harga saat saya beli Rp220.000 itu. Menurutku itu masih worth it banget guys ya. Secara tampilan fisik. Dan kalau kita gak masih tahu orang bahwasannya ini yang seperpat. Orang mungkin kagak akan tahu guys ya. Sebelum dia coba fingerprint. Ini saja fingerprint kagak bisa sama proximity sensor. Gak berfungsi. Non-aktif. Coba kita cek ya. Bintang pager. 899 pager. Dibawa masuk ke engineer mode. Kita pilih manual test. Di sini device debugging. Kita cari sensor proximity. Nah ini proximity sensor test. Kita pilih proximity test. Dan yups. Proximity sensornya non-aktif. Alias tidak berfungsi. Akibat kita memasang LCD touchscreen yang seperpat. Untuk HP ini. Seharga Rp220.000 ini. Tidak bisa fingerprint 1. Kemudian 2. Tidak bisa proximity sensor. Dengan harga Rp220.000. Oke lah ya. Untuk fungsinya. Bisa saja kita gunakan. Untuk dipakai sehari-hari. Hanya 2 saja. Proximity sensor. Sama proximity sensor ini. Yang di atas maksudnya. Sama fingerprint. Yang di bawah. Itu saja yang tidak berfungsi. Selebihnya. Dari fungsi. Gambar LCD. Dan dari segi. Kesensitifan touchscreennya. Ini sama banget. Dengan yang ori pabrik. Coba kita ke touchscreen. Handwriting. Nah. Dari segi penyentuhan. Jari tangan kita ke layarnya ini. Ini sensitif banget. Selayaknya yang ori pabrik guys. Tuh. Teman-teman bisa lihat ya. Dengan harga 220 ribu. Yang sekarang udah turun. Itu menurut saya worth it banget. Dari gambar LCD. Dan kesensitifan touchscreen. Hanya saja. Proximity sensor. Sama fingerprint. Tidak berfungsi. Nah. Untuk proximity sensornya. Di sini. Tidak terdapat lubang. Ya. Biasanya kan. Kalau bisa proximity sensor. Harusnya ada lubang. Di touchscreennya sini. Ini kagak ada sama sekali. Sehingga ini tidak bisa untuk. Ini ya. Proximity sensor. Dan kalau kita nelpon. Kalau proximity sensornya gak berfungsi. Pas kita nelpon itu. Layarnya gak akan mati. Ketika HPnya didekatkan dengan telinga. Karena sensornya sudah tidak bisa mendeteksi. Bahwa HPnya didekatkan dengan telinga. Jadi layarnya kagak akan mati. Walaupun didekatkan dengan telinga. Karena sensornya sudah tidak berfungsi lagi. Saat saya pasang LCD touchscreennya ini. Dan sebelum saya pasang LCD touchscreennya ini pun. Saya sudah konfirmasi. Terkait hal ini kepada pelanggan saya. Dan pelanggan saya menyetujuinya. Gak apa-apa bilangnya. Yang penting HPnya masih bisa dipakai. Masih bisa dipungsikan. Kalau mesti harus beli yang bisa fingerprint. Sama proximity sensor. Yang harganya 2 jutaan. Belum ongkir. Belum jasa saya untuk memasang. Nah pelangganku kagak mau guys ya. Katanya mending beli HP baru. Kalau dipikir-pikir. Ya 2 juta itu banyak juga guys ya. Kalau harus beli LCD. Nah jadi pelanggan memilih yang ini. Oke. Dari segi keraputan. Atau kepresisian. Atau dari segi tampilan fisik. Ketika LCD touchscreen ini dipasang. Dengan harga Rp 220.000. Menurutku itu masih worth it. Masih bagus. Masih make sense. Masih stimpal. Masih sesuai. Kemudian dari kesensitifan touchscreen. Bagus juga. Ini sensitif banget. Selayaknya yang ori pabrik. Dan untuk dari gambar LCD. Bagus. Cerah dan terang. Coba kita cek lagi. Bintang pager 899 pager. Kemudian ke manual test. Kemudian screen unit test. Nah. Ini cerah guys ya. Dan kita lihat. Tidak ada tompel-tompel. Tidak ada cahaya yang terang di bagian tertentu pada LCD-nya. Tidak ada flag hitam bintik-bintik. Dan lain sejenisnya. Oke. Ini warna merah. Warna biru. Dan ini pengecekan LCD-nya. Mau sama saja guys ya. Untuk kualitas gambar LCD-nya. Dengan yang ori pabrik. Oke. Device debugging. Untuk task screen. Handwriting. Tuh. Ya. Berfungsi. Sebagaimana mestinya. Sebagaimana seharusnya. Oke. Tuh. Teman-teman bisa lihat ya. Tuh. Berfungsi. Aman ya. Dan dari segi proximity sensor ya. Tidak perlu kita cek lagi. Karena tadi saya sudah mengecek. Dan tidak berfungsi proximity sensornya ya. Dan untuk fingerprint-nya juga tidak berfungsi. Tapi dari segi tampilan visi. Dan gambar LCD. Kemudian kesensitifan task screen. Serta brightness. Ini bisa mengatur kecerahan. Kegelapan. Keterangan. Kegelapan. Tuh. Itu bisa diatur. Nah ini. Dengan harga Rp220.000. Ini kalau pertimbangannya mesti kita beli LCD yang bisa fingerprint. Namun mengeluarkan Rp2.000.000. Menurut saya. Dengan harga Rp220.000. Ini walaupun fingerprint gak bisa. Dan sensor gak bisa. Menurutku ini masih worth it banget guys ya. Masih layak untuk kita beli. Kayak gitu. Oke. Sekian dulu untuk review kali ini. Jika ada pertanyaan. Komen-komen aja. Jika ada yang pengen disampaikan. Komen-komen juga. Itulah review singkat kali ini. Dan untuk video lebih jelasnya. Saya menjelaskan tentang LCD touchscreen. Untuk merek Heistone. Seharga Rp220.000. Ini saat saya membeli. Yang sekarang harganya turun jadi Rp188.000. Turunnya itu Rp32.000. Saya sudah membahasnya. Nanti link videonya. Kutaruh di deskripsi ya. Ini adalah thumbnailnya. Nah. Tonton aja guys ya. Saya membahas lebih lanjut. Tentang LCD ini. Yang gak bisa fingerprint. Untuk HP Oppo Reno4F ini. Silahkan tonton aja. Link ada di deskripsi. Dan untuk link pembeliannya juga. Nanti kusematkan di deskripsi. Link pembelian LCD touchscreen ini. Sekarang harganya Rp188.000. Gak tahu nanti. Bisa naik. Mungkin bisa tetap. Mungkin bisa turun. Oke lah. Demikian. Selesai sudah. Sudah panjang lebar kita review. Itu saja guys ya. Tidak ada yang gimana-gimana. Karena intinya. Tascreennya aman. LCD-nya aman. Tascreennya sensitif. LCD-nya bagus gambarnya. Secara tampilan fisik. Bagus. Dipasang gak ketebelan. Pun dilihat dengan mata kita. Mata gak sakit. Layar LCD-nya ini. Berfungsi sebagaimana mestinya. Gambar LCD-nya bagus. Kayak gitu guys ya. Walaupun proximity sensor gak bisa. Fingerprint gak bisa. Ya udah gak apa-apa. Kembali lagi kepada harga yang ditawarkan disini guys ya. Daripada kita harus mengeluarkan jutaan rupiah. Untuk membeli seperpat. Mending beli yang baru. Bilang pelanggan gue. Oke saya akhiri sampai disini. Saya John Itung. See you the next video my brother-ku.